Komisi 1 DPR RI mendorong TVRI dan RRI melakukan seleksi mandiri untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Pasalnya, lembaga penyerahan publik tersebut telah lama melakukan moratorium penerimaan pegawai. Anggota DPR RI Juniko Siahan menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk TVRI maupun RRI. Menurutnya, proses rekrutmen pegawai perlu dilakukan secara ketat. Ia juga menginginkan TVRI dan RRI dapat menjadi lembaga penyerahan yang netral, terutama menjelang penyelenggaran pilkada tahun 2024. Sudah lama loh moratorium penerimaan pegawai. Dan kalaupun ada, pegawai itu kan diterima dengan kualifikasi yang mungkin kurang cocok dengan apa yang diminta di TVRI dan RRI. Tadi sempat saya tanyakan apakah ada tes mandiri yang dilakukan oleh RRI dan TVRI. Karena kan butuh, butuh beda lah. Ada yang mau jadi penyiar, ada yang mau jadi tim kreatif. Kalau tanpa latar belakang hal industri yang sama, mungkin masuk nanti perlu waktu belajar yang cukup lama. Jangan sampai nanti teman-teman di RRI dan TVRI ini menjadi penampungan saja. Pegawai-pegawai yang mungkin tidak diterima di tempat lain, jangan sampai begitu lagi kan. Harusnya orang-orang yang benar-benar spesifik yang diminta sesuai dengan kualifikasi kreatifitas dan kemampuan-kemampuan yang cocok untuk RRI dan TVRI. Itu sih sebenarnya. Terkait pagu anggaran TVRI dan RRI tahun 2025, tidak ada perubahan signifikan. Dua lembaga penyiaran itu mengusulkan anggaran tahun 2025 masing-masing sekitar 1 triliun rupiah. Niko Siahan berharap, anggaran itu dapat menunjang pembangunan infrastruktur siaran di daerah timur Indonesia, terutama membangun studio baru di Ibu Kota Nusantara. Helmi dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!